Seluruh puskesmas di kota Jambi diminta untuk tetap siaga dan waspada terhadap DPD. Pasalnya intensitas hujan masih cukup tinggi yang membuat genangan air menjadi sarang bagi nyamuk. Pemerintah kota Jambi mulai mewaspadai wabat demam berdarah tinggi atau DPD yang menyerang anak-anak. Pasalnya suhu yang lembab dan genangan air di musim hujan ini menjadi tempat atau sarang bagi nyamuk. Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas di kota Jambi diminta untuk tetap waspada dan waspada. Peningkatan layanan di puskesmas harus dimaksimalkan agar kasus DPD tidak melonjak naik. Kemudian masyarakat juga perlu mewaspadai penyakit DPD. Pasalnya penyakit ini dapat menyebabkan kematian, khususnya pada anak-anak yang rentan terpapar DPD. PJ Wali Kota Jambi Sri Perwaningsih mengatakan, upaya pencegahan juga harus dilakukan untuk membasmi jentik nyamuk. Salah satunya dengan fogging di setiap daerah yang menjadi rawan DPD. Selain itu, masyarakat diimpau untuk menerapkan pola hidup bersih, menguras pak mandi, mengumperselokan apa kenangan air, dan membersihkan sampah yang menjadi sarang bagi nyamuk.